Intro Majelis Tafsir Al-Quran Pusat menyerahkan bantuan logistik kepada para pengungsi yang terdampak gempa bumi magnitudo 7 skala Richter di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bantuan logistik disalurkan oleh tim SARMTA kepada pengungsi yang berada jauh dari posko bantuan. Beginilah kondisi para pengungsi yang berada di wilayah desa Danyang, Kejamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para pengungsi ini mendirikan tenda-tenda darurat pasca gempa bumi 7 skala Richter pada awal Agustus lalu. Lokasi desa ini berada jauh dari pusat kota, menjadikan distribusi bantuan logistik sedikit terhambat. Oleh karena itu, Majelis Tafsir Al-Quran pun memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi di desa ini. Bantuan logistik disalurkan oleh para personil SARMTA yang telah berada di Lombok sejak beberapa waktu lalu. Bantuan logistik berupa beras, tikar, terpal, selimut, peralatan mandi dan kebutuhan dapur lainnya. Dikarenakan jauhnya lokasi, dalam sehari bantuan baru bisa didistribusikan ke tiga dusun, yaitu dusun Banten Damai, Damai Indah, dan Mekarsari. Kepala Dusun Banten Indah, Ian Lesmana Putra menyampaikan terima kasihnya kepada MTA yang telah membantu warga dusun dengan penyaluran berbagai kebutuhan logistik ini. Jadi hari ini kami mewakili dari ratusan kepala keluarga yang ada di dusun ini dan mewakili dari ribuan jiwa yang ada di desa ini, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan ke kami dari MTA. Jadi kepada seluruh rekan-rekan ataupun para donatur MTA, kami mengharapkan supaya ini bisa berkelanjutan, karena kami sangat membutuhkan sentuhan maupun distribusi logistik. Karena ini kami bukan berbicara sehari, dua hari, melainkan kami akan bisa bangkit berlama sepuluh ataupun bertahun-tahun. Dari Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tommy Alfatoni melaporkan.